wadah ini mobil hmm dadah halo malam semuanya kembali lagi di channel aku ya calvoz17 dan hari ini tanggal 20 desember eee dan ini lagi naik ride ya udah lama aku gak naik ride sambil ngevlog ya itu udah cukup lama kangen juga aku udah lama ngevlog terus ngevlog lagi ya kan ngomong-ngomong dalam hilem itu udah lama kali itu apalagi kalo naik ride ini itu udah lama kali dan akhirnya hari ini moodnya ada lagi dan sekarang ini aku mau ke ke kaju ke inumaret yang di kaju mau beli boncabi hehehe soalnya stok boncabi di rumah udah habis malam ini kayaknya gak ada yang mau dibahas ya cuman ngevlog ngevlog kangen lah malam ini ya kalo ada yang mau dibahas mungkin ya vlog besok besoknya aja ya soalnya kalo sekarang ini kayaknya lebih enak ya enak ngobatin rasa kangen sama ngevlog ngomong-ngomong dalam hilem gini ya kan bicara-bicara dalam hilem sehirian ya kan kayak orang gila kayak orang kurang waras hehehe ya dan ini kota Banda Aceh udah banyak kali perubahan ini Taman Sari juga udah berubah dan namanya juga udah berubah terus pokoknya banyak lah ya yang udah berubah dari Banda Aceh mungkin di video berikutnya ya aku akan ngecoba kasih update yang terbaru tentang kota Banda Aceh dan malam ini betul-betul cari bon cabe di Indomaret Kaju Ajun, Ajun, Ajun bukan Kaju kalo Kaju itu di daerahnya Jalan Mongkokrung Raya itu kalo kalian orang Banda Aceh pasti tau dan ini aku lihat setui wiii oh iya Banda Aceh beberapa hari ini diguyur hujan terus dan tadi pagi sih hujan malam ini enggak lagi gak hujan lagi bagus cuacanya tapi cuacanya dingin dingin gak kayak biasanya cuaca-cuaca orang malas ini bawaannya pengen tidur dan disini lancar aja rame lancar wiii malam ini banyak sih yang mau aku buru malam ini ya yang utamanya itu bon cabe aduh habis bon cabe ya buru kota internet soalnya udah mulai habis terus cari makanan di luar soalnya lapar karena dingin hihihi hihihi erah lagi patuhi lampu lalu lintas biar gak kecelakaan biar gak ditabrak orang atau nabrak orang jadi selama ini aku gak bikin video enggak ngedit dan mager untuk ngedit bukan yang gak ada video bukan ada stok-stok ada cuma ngedit nih itu mager dan kalau aku ngevlog itu paling-paling kan kalau aku lagi jalan-jalan jauh ya kan sama kawan-kawan aku kalau lagi ada event-event lagi ada hal-hal yang memang memang layak untuk di-share ya kan untuk baru ngevlog soalnya Banda Aceh ini kotanya kecil jadi ya susah lah ya kalau untuk mungkin seminggu sekali aku bikin video dan aku juga yang mau aku bahas tau aku kan bukan youtuber yang terkenal ternama jadi ya kehidupan aku belum segitu menariknya untuk ditonton untuk jadi hiburan ya mungkin kalau aku udah ada nama di youtube udah jadi youtubenya ya itu mungkin ya oke lah seminggu sekali dan disini bener-bener macet macet itu karena ada mal malnya itu gak gede tapi kecil dan itu udah tergolong mal suzuya mal aduh uiwiwiwiwiwi dan disini ini macet gini karena ada rumah makan rumah rumah makannya Bu Si Itik Biren aduh macet dan ini gak jauh lagi di Ajun ke Indomaretnya tempat kawan aku kerja jadi daripada belanja di Indomaret lain yang lain lebih bagus belanja di Indomaret yang ada temannya sekalian jalan-jalan biar jauh sedikit aku salah ambil jalan dan disemprot disini nanti video nah kan apa aku bilang udah oke waduh untung pake Vario kalo pake N-Mix udahlah kena samprot sama orang di belakang ini gak jauh lagi nih sekitar 5 menitan kalo aku bawa pelan lagi nih mungkin sekitar 8 menit jadi ya malam ini cuma untuk ngobati rasa kangen ngevlog rasa ngekangen ngece-ngece ngelem-ngelem ngomong-ngomong sendiri kayak orang gak waras padahal waras kalo kalian kalo kalian ada yang mau tau update-an terbaru tentang kota Banda Aceh ya mungkin besok aku bikin videonya atau besoknya lagi atau besoknya lagi karena perlu informasi yang akurat atau informasi yang betul-betul ada bukan ngasal-ngasal biar gak salah waktu nge-tag videonya di depan sana lampu merah persimpangan jadi abis lampu merah itu udah persimpangan lampu merah lagi baru minum haritnya oh iya kalo kalian yang belum follow instagram aku jangan lupa di follow nama instagram aku ekafauzi17 gak pake underscore ekafauzi17 itu langsung digabung gak ada pake underscore di follow karena disana ada update-an yang gak begitu menarik tapi jelas ada update-an kalo aku keluar main-main kalo kita jalan kalo lagi boring itu pasti ada update-annya dan disini hujan ini basah kayak yang grimis pasti grimis-grimis level satu tapi grimis-grimis dikit-dikit gitu nah ini lurusnya nih habisnya sampe ke Yandamaretnya dan ya mau sampe jadi jangan lupa di 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 like aja lah ya kalo menarik ya di kalau menarik ya di subscribe sampai jumpa di video berikutnya ya belok kanan oke he he boncabi di